Sebelum kita memulai, saya terlebih dahulu sekali lagi mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Menko Polhutam, Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhammad Mahfud Nd, SHSU NIP. Oke, selanjutnya kami juga menghormati Rektor Universitas Islam Negeri, Sherif Hidayatullah, Jakarta, Prof. Dr. Hajah Amani Lubis, MA. Meninformasikan juga Pak Menko Polhutam menitipkan salam. Beliau kebetulan pada kesempatan kali ini diminta hadir untuk rapat dengan Presiden Republik Indonesia. Jadi beliau menitip salam kepada kita semua untuk semoga acara kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang terhormat Bekan Fakultas Ilmu Dakwa dan Ilmu Komunikasi. Yang terhormat Bapak Dr. Sparto MED, PhD. Selamat siang Pak. Selanjutnya yang kami hormati, yang kami hormati pula Wakil Dekan pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati... Baik, selanjutnya yang kami hormati ketua jurusan program Magister KPI Fakultas Ilmu Dakwa dan Ilmu Komunikasi Dr. Tantan Hermasya MSI. Selamat siang Pak. Insya Allah sudah bergabung bersama kita semua. Juga para narasumber pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Johan Budi Sarto Pribowo. Selamat siang Pak. Yang kami hormati juga Ibu Adita Irawati. Selamat siang. Selamat siang. Baik, yang kami hormati juga Bapak Gun Gun Herianto MSI. Selamat siang Pak. Semoga selalu sehat para narasumber kita pada kesempatan kali ini. Serta Bapak dan juga Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Baik. Dan juga pada kesempatan kali ini, Wakil Dekan 1 juga hadir untuk bisa mengwakili nanti sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Mudakwa. Diwakili oleh Wakil Dekan 1. Baik, Bapak dan juga Ibu. Alhamdulillah, puji syukur. Kita aturkan karena berkat rahmat dan ridonya. Kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dengan para narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Meski harus dilaksanakan secara online, namun semoga kita tetap semangat, tetap memiliki antusias untuk memiliki wawasan komunikasi publik yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Baik, Bapak dan juga Ibu. Acara ini diselenggarakan oleh Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tema komunikasi publik COVID-19 di era AKB. Bisakah mengubah perilaku masyarakat? Terima kasih telah menonton! Baik, untuk menciptakan kejahduan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah la yugayruma biqawmin hatta yugayruma Inna Allah la yugayruma biqawmin hatta yugayruma Inna Allah la yugayruma biqawmin hatta 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 yugayruma biqayruma 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 biq Terima kasih. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terputuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hati. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman. Baik, Bapak dan juga Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih. Hiduplah Indonesia Raya Terima kasih. 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 sambutan singkat yang akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Dr. Zulfiwi M.A beliau merupakan Wakil Rektor 1 Win Syarifidayatullah Jakarta sekaligus membuka acara kita pada kesempatan kami ini kami persilahkan yang terhormat Profesor Dr. Zulfiwi M.A kami bersyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad wa la'ali wa sahbihi ajma'in wa ba'd Padekan atau yang mewakili ya mungkin wadek 1 ya para wakil dekan yang lain Kaprodi khususnya Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam para narasumber yang siogianya tadi Pak Menteri hadir ya tapi mungkin ada yang mewakili dan Pak Gun-Gun ya sudah lama gak ketemu mudah-mudahan guru besarnya cepat diurus dan Aditya Irawati ya kalau tertulis di sini juga Pak Johan Budi ya atau narasumber yang lain yang akan hadir bersama kita pada siang hari ini terima kasih atas kehadiran semua tentu kita bersyukur karena kita masih diberi kesehatan ya bertengah pandemi yang memaksa kita untuk berdiam di rumah atau menjaga jarak menjaga dan mengikuti protokol kesehatan mengikuti aturan dan norma baru yang tentu ini menjadi pengalaman yang berharga buat kita semua ya saya kira pengalaman yang berharga ini salah satunya memaksa kita untuk segera beradaptasi termasuk dalam kegiatan pada siang hari ini ya saya kira ini soal hal yang luar biasa bagi pengalaman hidup kita ya tentu kita bersyukur kita masih diberi kesempatan ya salamat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada jenis kita Nabi Besar Muhammad SAW para hadirin yang saya muliakan topik kita pada hari ini adalah komunikasi publik mengenai penanggulangan COVID-19 di era new normal apakah bisa mengubah perilaku masyarakat itu pertanyaannya bisa iya bisa tidak sebelum para narasumber ngomong saya jadi geregeten mau jawab tapi tugas saya tidak itu ya tugas saya membuka acara ini secara resmi mewakili Ibu Rektor beliau memang seyogianya sudah berencana mau hadir tetapi tadi hadir di beberapa acara dan besok juga akan bersama tadi ada wakil Menteri Agama dan besok juga bersama Pak Menteri di Banten beliau meminta saya untuk mewakili pembukaan acara seminar ini ya tanpa berpanjang kalam karena topiknya saya tidak paham nanti takut salah malu dengan Mas Gun Gun dan para narasumber ya lebih baik saya to the point sesuai dengan tugas yang diminta mari sama-sama kita buka acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca lafaz Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim semoga acara kita ini bermanfaat tentu saja pasti bermanfaat untuk kita semua ya ilmu yang sangat penting untuk kita mengetahui saya kira update tentang ini komunikasi komunikasi yang berlangsung selama ini ya Mas Gun Gun ada Menteri A Menteri B apalagi yang terbaru ada Youtube yang mengaku sudah menemukan obat dan deteksi dini dengan cara yang 10 ribu 20 ribu yang lagi hangat di TV sangat menarik saya kira juga komunikasi publik dari pemerintah dari pihak yang berwenang dan ketika tiba di masyarakat bagaimana masyarakat merespon apakah berpengaruh atau tidak apakah masyarakat akan mengubah sesuai dengan keinginan pemerintah atau tidak atau kata lainnya mayoritas mayoritas mengikuti atau mayoritas tidak begitu peduli ya kalau begitu apa yang harus dilakukan apakah harus dipaksa dengan sanksi saya kira ini sudah berjalan ya semua kita untuk pakai masker itu juga susah karena kalau 2 jam kita juga sesak ya capek pulang ke rumah juga capek saya kira kita semua merasakan itu ya tetapi lebih detailnya kita terima nanti kita dengarkan bersama-sama urayan dari mas Gunggun dan kawan-kawan ibu-ibu ibu Adita Irawati mungkin disini saya tidak tahu apa betul yang hadir atau beberapa nama yang ada di layar yang saya tidak tahu persis ya mohon maaf saya kira itu saja ya kita berharap ini bermanfaat dan selamat berdiskusi selamat berseminar berdebat dan seterusnya untuk memberikan yang terbaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang mengucapkan Prof Zulkifli semoga sehat selalu ya Prof ya amin amin ya Allah ya Allah amin baik Bapak dan juga Ibu yang kami hormati sebelum kita memulai sesi kita pada kesempatan kali ini saya juga memiliki pantun untuk Bapak Ibu supaya kita semangat jalan-jalan ke Kampung Pari jangan lupa beli tali Bapak Ibu yang kami hormati apakah sudah siap mengikuti diskusi baik saya harap bisa menjawab dengan di dalam hati ya sudah siap semuanya baik Bapak dan juga Ibu selanjutnya kita akan memasuki materi kita pada kesempatan kali ini mengenai komunikasi publik mengenai penanggulangan COVID di eranya normal apakah bisa mengubah perilaku masyarakat dan sudah hadir juga di tengah kita moderator kita yang sangat luar biasa nyentrik keren ya menggunakan topi ini saya rasa umurnya 11-12 dengan saya ya baik Bapak dan juga Ibu yang kami hormati beliau merupakan kita ya beliau merupakan mahasiswa Magister KPI Uwin Syarif Hidayatul Jakarta kemudian merupakan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan PR Indonesia kalau kita bisa sebut dengan APRI dan juga Managing Director Imogen PR nah beliau merupakan Mas Jojo Kang Jojo Pak Jojo ya langsung saja untuk mempersingkat waktu namun saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasannya untuk penanya terbaik kita memiliki tiga buku yang akan dibagikan untuk itu kami persilahkan untuk bisa aktif dalam diskusi kita pada kesempatan kali ini baik Bapak dan juga Ibu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Jojo Nugra terima kasih MC Luru selamat siang Bapak Ibu Assalamualaikum Wr. Wb banyak teman-teman saya juga disini banyak sekali praktisi komunikasi yang hadir terima kasih sudah hadir juga Bapak Ibu dosen akademisi dan Ibu Maria saya lihat tadi ini baru PR saya ini Ibu Maria selamat siang Bu terima kasih sudah bergabung teman-teman kita akan sekarang akan masuk ke menu utama acara webinar yaitu diskusi dengan para nalsumber bisara mengenai adaptasi kebiasaan baru atau normal di Indonesia telah diputuskan dan dikomunikasikan kepada publik sayangnya kurva penderita COVID-19 justru meningkat per 4 Agustus 2020 berdasarkan data Jawa Timur dan DKI Jakarta melaporkan temuan 400 kasus baru penambahan ini juga mencatatkan jumlah total nasional kasus menjadi 72.050 kasus nah data ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat sebenarnya belum bisa beradaptasi dengan tantanam kebiasaan baru protokol kesehatan dilanggar kluster-kluster baru COVID-19 bahkan terjadi di perkantoran dan rumah ibadah oleh karena itu kita merasa bahwa perlu ada sebuah kajian mengenai komunikasi publik dalam penegulangan COVID-19 di era new normal ini atau di era adaptasi kebiasaan baru apakah komunikasi publik bisa merubah perilaku masyarakat sehingga bisa mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia sudah hadir para naruh sumber saya akan perkenalkan satu persatu dan membacakan CV beliau pertama adalah Pak Johan Budi pada saat ini beliau adalah anggota PRRI Komisi 2 periode 2019 2024 lama berkari di KPK sempat menjadi Kepala Biro Kemas KPK dan juga Jurubisara KPK di awal karir juga sempat menjadi jurnalis di Magelan Tempo dan Forum Keadilan kemudian naruh sumber yang kedua oh ya Pak Johan juga banyak sekali mendapatkan award sebagai PR People of the Year dan Spoke Person of the Year beberapa kali saya lihat di CV-nya luar biasa kedua jurubicara kementerian perhubungan jurubicara kementerian perhubungan Ibu Adhita Irawati beliau adalah alumni dari hubungan internasional UKM yang sempat peneliti karir awal di swasta di perusahaan swasta di indosat dan terakhir di telekomsel sebagai VP corporate communication kemudian menjadi staffsus presiden RI tahun 2018 dan 2019 naruh sumber yang terakhir yang ketiga adalah tuan rumah ini dosen komunikasi politik Queen Sharifi Daituloh Dr. Gungun Haryanto beliau juga sekaligus adalah direktur eksekutif dari The Political Literacy Institute Jakarta kolumnis dan naruh sumber komunikasi politik di berbagai media dan saat ini juga aktif di Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia ISKI Pusat sebagai Dewan Pakar kita akan mulai dengan paparan dari masing-masing naruh sumber Bapak Ibu naruh sumber akan diberikan waktu sebanyak 10 menit dimulai dengan Pak Johan Budi Ibu Adhita dan terakhir Pak Gungun saya persilahkan pertama dengan Pak Johan Budi bisa dimulai Pak Johan terima kasih Pak Johan sudah Halo Pak Johan kalau sudah ya masuk Pak Johan oke siap saya ulangi lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Jodio yang saya hormati Pak Direktor Pak Prof. Suh Kipri kemudian juga analis sumber yang lain saya lihat ada Ibu Adhita Irawati kemudian juga ada pakar komunikasi yang sangat terkenal Pak Anggung Gun kemudian juga para peserta webinar siang ini saya diberikan apa dari Panitia mengenai komunikasi publik berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini apakah cara berkomunikasi pemerintah tentu saja itu bisa mempengaruhi perilaku publik sebelum menuju ke sana saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini tentu basisnya bukan dari ilmu komunikasi yang saya punya ini soal ilmu-ilmu urusannya Bu Adhita sama Pak Anggung Gun saya ini sharing ini ya sharing pengalaman jadi bicara soal komunikasi publik tentu kita bicara soal persepsi jadi pandemi COVID-19 ini kalau bisa saya pisahkan ada dua persepsi publiknya sendiri terkait COVID-19 juga persepsi pemerintah dalam kaitan dengan pandemi COVID-19 kalau dari persepsi publik saya sebagai publik sebagai rakyat melihat bahwa pandemi atau COVID-19 ini adalah virus yang berbahaya mudah meluar menular kemudian sampai hari ini belum ada obatnya kemudian juga ada kebingungan tidak tahu bagaimana harus bertindak dan kami sebagai rakyat juga melihat pemerintah belum memberikan solusi kemudian pandemi COVID-19 ini di dalam persepsi publik juga menyangkut soal pendapatan yang turun drastis bahkan ada yang kehilangan pekerjaan pertanyaannya kemudian apakah pemerintah bisa membantu kemudian kemudian juga ada pilihan mencari nafkah ataukah berdiam diri di ruang ini persepsi publik terkait dengan pandemi COVID-19 bagaimana dengan pemerintah di sini pemerintah saya lihat ada pilihan sulit antara apakah mengatasi ekonomi lebih dahulu ataukah kesehatan publik terlebih dahulu dan dua ini tentu tidak bisa di skala prioritaskan mana yang lebih dahulu pemerintah harus dua-duanya itu diatasi kemudian juga bagaimana menghentikan penularan COVID-19 apa dampaknya terhadap publik untuk menghentikan penularan COVID-19 ini pemerintah menginginkan publik itu menjalankan protokol kesehatan secara ketat menerapkan aturan yang mengikat perilaku publik publik harus taat dan patuh kemudian ada yang baru yaitu menerapkan kebiasaan baru apa yang disebut dengan satanan baru atau new normal nah di mana posisi komunikasi publik dalam kaitan dengan kalau dari topik yang sekarang adalah bagaimana kemudian komunikasi publik itu bisa mempengaruhi perilaku publik perilaku publik tentu yang diharapkan oleh pemerintah adalah patuh dan taat menjalankan protokol kesehatan kemudian tidak keluar rumah keluar rumah kalau ada yang perlu saja atau hal-hal yang menyangkut pengendian apa namanya pandemi COVID-19 ini saya menyebut ini sebagai komunikasi masa krisis jadi saya ingin share pengalaman ketika di KPK yang juga pernah mengalami krisis ketika ada apa yang disebut dengan cicak versus buaya sampai kalau di sinetron sampai tiga sesi cicak versus buaya kalau di film ketika itu KPK mengalami krisis ini mungkin saya mau sharing juga komunikasi di masa krisis itu seperti apa basisnya adalah pengalaman sekali lagi ini bukan basis dari dari bangku kuliah tapi basis dari pengalaman yang saya alami mungkin nanti Bu Adita atau Pak Gun pun bisa mengoreksi kalau itu tidak pernah dari sisi akademisi gitu ya jadi apa sih masa krisis itu sebenarnya krisis itu seperti pandemi COVID-19 itu sebuah keadaan atau kejadian yang dampaknya itu lebih banyak negatif dan ini sangat sangat dinamis perubahan dari pandemi COVID-19 ini setiap hari bisa berubah sangat cair dan dinamis kemudian juga di masa krisis yang soal pandemi COVID-19 ini juga ada unsur-unsur bahaya dalam konteks sehatan masyarakat segaligus juga harus mencaratkan apa solusinya ini bahaya dan solusi ini pada posisi yang 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 sama yang dihadapi oleh pemerintah ini harus dikelola dampak yang krisis ini harus dikelola melalui bagaimana komunikasi publik pemerintah kepada bagaimana komunikasi publik pemerintah kondisi krisis ini juga menurut saya bisa jadi titik balik apakah kemudian ini berakhir akan menjadi lebih baik atau sebaliknya menjadi lebih buruk sampai hari ini saya kira di dunia tidak ada satupun negara yang bisa jadi benchmarking bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 kita mendengar China sudah selesai tapi muncul lagi Korea Selatan juga dan sekarang beberapa negara juga mengalami krisis terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19 ini komunikasi publik itu menjadi sangat vital menurut saya bagaimana karena ini fokusnya pada perilaku publik maka bagaimana pemerintah mengkomunikasikan itu kepada publik sehingga bisa mempengaruhi perilaku publik untuk kepentingan apakah itu menghentikan penularan COVID-19 atau mengatasi pandemi COVID-19 jadi memegang peranan yang sangat penting pengelolaan krisis menurut saya itu pertama harus diidentifikasi dulu jadi pandemi COVID-19 ini di identifikasi apa agronologi kejadiannya kemudian ini pengaruhnya nanti bagaimana kita menyampaikan kepada publik kemudian apa penyebabnya dampaknya kemudian pihak-pihak mana terkait dengan pandemi COVID-19 saya yakin mungkin tidak sampai 50% publik yang mengetahui bagaimana sebenarnya pandemi COVID-19 ini sehingga muncullah lelucon-lelucon yang kemudian apa ruang yang kosong yang tidak disampaikan oleh pemerintah itu diisilah oleh orang-orang seperti baru beberapa waktu lalu kejadian orang yang menyampaikan bahwa menemukan obat COVID-19 misalnya ini yang kemudian punya ikut mempengaruhi dampak terhadap persepsi publik setelah kita identifikasi kemudian kita coba untuk mengisolasi persoalannya jadi apa ruang lingkup kemudian siapa pelaku dan seberapa banyak kemudian informasi yang dibutuhkan oleh publik terkait terkait dengan COVID atau pandemi COVID-19 ini setelah itu kemudian kita kelola ada di dalam manajemen krisis waktu di KPK waktu itu ketika krisis dibentuk tim krisis dimana ada manajemen yang khusus menangani soal krisis kemudian manajemen krisis itu memetakan kemudian setelah itu bagaimana kemudian menyelesaikan mencari solusi dalam kaitan dengan komunikasi krisis kepada publik manajemen krisis menurut saya perlu ada evaluasi kebijakan kemudian kalau dalam konteks ini tentu ada recovery informasi informasi yang sudah dampaknya sudah merusak gitu ada beberapa contoh nanti saya sampaikan bagaimana informasi disampaikan oleh pemerintah apakah juru bicara presiden waktu itu kemudian juga oleh juru bicara juru bicara yang berkaitan dengan pandemi covid-19 yang kemudian dampaknya bukan malah membuat masyarakat clear tetapi kemudian membuat masyarakat bingung beberapa waktu yang lalu saya sebagai angkota DPR sempat ke daerah di awal-awal musim pandemi covid-19 itu saya sempat ke satu desa di pucuk gunung sana di Daepil Jawa Timur di Ponorogo waktu itu mengalami longsor jadi sama sekali tidak terinformasi berkaitan dengan pandemi covid-19 jadi tidak ada informasi yang sampai ke mereka padahal itu bulan April ini kejadian nyata yang saya alami artinya apa informasi yang itu belum sampai ke level di grassroot kemudian manajemen komunikasi krisis itu adalah membangun tujuan membangun percepsi publik dan yang kedua ini yang peran yang tidak kalah penting adalah bagaimana memanajemen komunikasi itu dalam konteks hubungan dengan media karena saya yakin sumber utama informasi publik berkaitan dengan pandemi covid-19 ini dari media kalau sekarang tentu definisi media bukanlah media hanya media mainstream yang kita kenal 10 atau 20 tahun yang lalu tetapi sekarang yang disebut dengan media itu masuk di dalamnya adalah media sosial sebagai ruang utama publik untuk berkomunikasi ini harus dimanajer secara benar agar tidak ada apa namanya persepsi yang salah terkait dengan pandemi covid-19 ini kepada publik kemudian memanajemen krisis dalam konteks ini soal pandemi covid-19 ini itu juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan pemerintah kemudian bagaimana pemerintah menyelesaikan masalah kemudian bagaimana pemerintah merecovery keadaan kemudian langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam yang situasi krisis saat ini tentu harus cepat membuat keputusan cepat kemudian mengumpulkan sumber daya kemudian menyusun tim saya menurut saya agak terlambat ketika pemerintah mengumumkan menunjuk curu bicara covid-19 ini itu setelah peristiwa pandemi ini berlangsung cukup saya kira agak terlambat meskipun itu langkah yang baik saya kira tetapi menunjukkan curu bicara covid-19 itu juga seharusnya itu diikuti juga oleh kepatuhan ekot-angkot semua stakeholder pemerintah dalam kaitan dengan komunikasi ini juga harus mereview kepada juru bicara covid-19 kita masih ingat ketika pengumuman yang disampaikan oleh juru bicara covid-19 itu agak berbeda dengan yang disampaikan oleh salah satu gubernur yang kemudian itu memicu pro dan kontra di dalam kaitan dengan apa keras kepercayaan publik kepada sumber informasi itu yang tak lain adalah pemerintah mengenai jumlah berapa sebenarnya yang terkena covid-19 ini itu sebenarnya rame jadi ada perbedaan yang data yang disampaikan waktu itu antara juru bicara covid dengan apa namanya salah satu gubernur kemudian seringkali kerja-kerja manajemen apa mengatasi krisis dalam konteks komunikasi itu harusnya juga tidak hanya ada di layar tetapi juga ada kerja-kerja yang apa yang dilakukan dibalik layar yang tidak ditampilkan di publik ini apa bisa saya ambil contoh waktu itu ada tim yang khusus waktu itu mengatasi krisis waktu di KPK itu yang kemudian mengoleg data kemudian menganalisis yang kemudian mana yang perlu disampaikan dalam konteks krisis saya tentu saya tentu mengatasi krisis pada pengalaman yang dulu bagaimana bagaimana menyampaikan berkomunikasi secara benar itu bisa ada dua dampak yang saya sampaikan tadi ada dampak buruk atau sebaliknya waktu kecelakaan pesawat air asia antara air asia dengan pesawat md berapa dulu yang malaysia itu itu kan sama-sama jatuh MH370 kalau tidak salah yang malaysian airlines itu sama-sama mengalami kecelakaan tetapi yang disampaikan cara mereka berkomunikasi kepada publik itu berbeda Tony Fernandez bosnya air asia CEO-nya waktu itu itu langsung menyatakan kepada publik bahwa air asia bertanggung jawab secara penuh terkait dengan jatuhnya air asia DZ 8501 waktu itu ini jaminan yang disampaikan oleh Tony ini tidak hanya sekedar kata-kata tapi diikuti oleh komunikasinya Tony Fernandez secara terus-menerus berbeda dengan MH370 ketika itu yang saya amati waktu itu apa namanya pemerintah Malaysia tidak secara cepat menyampaikan itu terhadap publik dan beberapa masih ada kesimpang siuran jadi single informasi itu penting sekali satu orang yang bicara kemudian satu data yang akurat itu menjadi penting MH370 waktu itu masih banyak pro dan kontra mengenai data yang ada di pemerintah sendiri ini kejadian dengan pandemi COVID nanti saya waktunya cuma sebentar Pak Johan sehingga Air Asia kemudian justru mengalami bisa recovery sebaiknya MH370 malah menjadi bangun saya kira itu terima kasih Mas Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam menarik sekali perbincangan kita dengan Pak Johan Budi saya sedikit summary perlunya management krisis untuk membangun komunikasi publik kemudian kita juga perlu manage media baik media masyarakat maupun sosial dan kerja-kerja di balik layar nah ini mungkin nanti kita bisa bahas kerja-kerja di balik layar itu seperti apa Pak Johan belum pernah kita bahas kerja-kerja di balik layar kemudian kemudian bagaimana cara komunikasi kepada publik juga kita bisa belajar dari kasus-kasus krisis yang pernah terjadi di perusahaan-perusahaan swasta single informasi dan data jadi sangat penting pada saat krisis ini nah kita akan berikutnya kita akan coba bergaling lebih dalam dari narasumber kedua Dua Anita Irawati seluruh bicara Kementerian Perhubungan ini pasti banyak sekali cerita di awal-awal kasus COVID kemudian merompak kemudian kerja Bu Adita luar biasa dan teman-teman kita sering di televisi juga nanti Bu Adita bisa cerita di kasus yang terjadi pada saat COVID silahkan Bu Adita terima kasih banyak Pak Jojo yang terhormat Pak Prof. Sul Kifli Wakil Rektor UIN dan juga seluruh pembicara ada Dr. Gun Gun kita ketemu beberapa kali tapi di televisi ya dok lalu ada Pak Johan Budi semangat siang dan juga Bapak Ibu semua peserta webinar ini terima kasih kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya izin untuk share satu presentasi agar nanti lebih jelas ya dalam memaparkan materi sudah bisa dilihat ya Bapak baik saya lanjut jadi saya mungkin akan mulai dengan apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Dodo ya kalau kita flashback pada ratas atau rapat terbatas 13 Juli yang lalu beliau sebenarnya sudah mulai menyatakan concernnya terhadap bagaimana publik ini bisa dibangun kepercayaannya kepada pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dan lalu adanya komunikasi yang partisipatif gitu ya karena yang saya ingat pada saat itu adalah banyak sekali kemudian data-data beredar yang kemudian kita sebut sebagai infodemic gitu ya karena data-datanya tidak bisa diandalkan atau tidak reliable sementara pemerintah juga waktu itu mulai disangsikan transparansinya terhadap data sehingga Presiden sampai mengeluarkan statement seperti ini kalau di flashback lagi Bapak Ibu sebenarnya istilah new normal itu itu disampaikan pada tanggal 15 Mei 2020 new normal dalam perkembangannya new normal ini ternyata agak sulit untuk dipahami oleh masyarakat ya susah diterjemahkan sehingga dalam awal Juni 2020 diperkenalkan satu istilah baru yang ini menjadi terjemahan dari new normal adalah adaptasi kebiasaan baru nah protokol kesehatan pada saat itu memang masyarakat masih belajar ya yang namanya adaptasi kebiasaan baru itu seperti apa sehingga ada tim komunikasi publik di gugus tugas pada saat itu namanya masih gugus tugas yang sekarang kemudian sudah menjadi satuan tugas itu juga berusaha merumuskan strategi serta narasinya apa untuk membuat masyarakat memahami yang namanya perilaku di adaptasi kebiasaan baru itu seperti apa dalam perkembangannya ternyata kita temui bahwa sebagian masyarakat ini masih rasanya masih belum mau bergeser perilakunya ya untuk mengikuti protokol kesehatan yang sebenarnya hampir setiap hari disampaikan oleh jurubicara waktu itu Pak Yuri mengenai gunakan masker, cuci tangan jaga jarak itu ada di segmen-segmen tertentu dan di beberapa wilayah tertentu yang ternyata masih melihat hal itu bukan sesuatu yang harus dipatuhi dengan berbagai macam alasan nah dalam perkembangannya setelah adaptasi kebiasaan baru itu dimulai kita melihat ternyata angka-angka terinfeksi itu juga tidak menunjukkan angka-angka yang melanda ya sangat fluktuatif tetapi selalu di atas ribu setiap harinya sehingga pada tanggal 3 Agustus yang lalu kembali lagi di rapat terbatas Pak Presiden juga kemudian menyampaikan keprihatinannya karena melihat bahwa ternyata masih ada masyarakat yang perilakunya itu belum berubah gitu nah ini memang mesti dicari tahu mengapa itu terjadi namun demikian arahan dari Presiden adalah ini harus menjadi perhatian kita semuanya dan bahkan beliau secara spesifik menyebut PKK tadi nah ini mengapa PKK ya mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Johan Budi bahwa ada hal-hal yang seharusnya juga dilakukan tidak di depan layar gitu maksud saya nangkepnya adalah offline ya Pak Johan ya correct me if I'm wrong ya jadi harus ada juga kegiatan-giatan aktivitas yang sifatnya offline yang itu betul-betul physically hadir untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih in-depth instead of menggunakan media masa atau media sosial apalagi kalau bicara penetrasi digital juga di Indonesia bisa dibilang mungkin juga belum merata gitu dan beliau kemudian juga tetap menyampaikan bahwa media sosial dan televisi itu memang masih penting dalam dua minggu ini harus dilakukan suatu kegiatan komunikasi yang masif jadi ini adalah keprihatinan Presiden yang disampaikan di dalam pernyataan beliau di dua rapat terbatas ini saya ulangi lagi ini hasil dari rapat 3 Agustus yang lalu bagaimana beliau sangat concern dan ingin dilakukan door-to-door kegiatan yang sifatnya door-to-door walaupun memang komunikasi media masa dan medsos itu masih dibutuhkan di sisi lain beliau juga melihat ini sebuah opportunity sebenarnya opportunity untuk bagaimana Indonesia itu harus melakukan percepatan perluasan akses dan infrastruktur digital kita tahu bahwa di masa adaptasi kebiasaan baru ini bagaimana kita sangat tergantung pada teknologi bahkan webinar ini pun terselenggara karena kita punya teknologi jadi ini menjadi satu hal yang diarahkan oleh Bapak Presiden nah pertanyaannya sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan apa Bapak Ibu saya selain di staff khusus kementerian perhubungan saya juga tergabung di dalam tim komunikasi publik gugus tugas yang saat ini memang sedang peralihan menjadi satuan tugas di bawah Komite Pemilihan Ekonomi yang sudah dilakukan ini sebenarnya sangat banyak Bapak Ibu kami tiap hari berkoordinasi dengan banyak sekali WhatsApp group dan kegiatannya tidak semata-mata online namun juga offline termasuk juga pola komunikasi yang tradisional pusat dengan daerah dan relawan dan komunitas banyak sekali CSO ya termasuk juga LSM yang kemudian bergabung relawan-relawan yang kemudian sebenarnya turun ke bawah namun demikian memang harus diakui Bapak Ibu bahwa ini saya sampaikan dulu kalau dari hasil riset dari berbagai macam lembaga kita lihat bahwa tingkat pengetahuan masyarakat itu sebenarnya tidak jelek-jelek amat gitu ya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat UI selama PSBB 60% warga tinggal di rumah ya memang masih ada 40% ya yang mungkin mereksikan mana-mana tapi setidaknya angkanya sudah cukup baik dan dari Saiful Mujani riset itu juga menyatakan bahwa 91% masyarakat mengaku mengenakan masker mencuci tangan dengan sabun 96% jaga jarak 86% dan juga mereka tidak banyak yang berkerumun juga kemudian BPS juga hasil dari sosial demografi dampak COVID tahun 2020 juga melakukan riset bahwa ternyata 87% paham kok pesan physical distancing itu 80% lagi cuci tangan dan sebagainya jadi kalau bisa dibilang mungkin dari sisi tingkat pengetahuan masyarakat itu sudah paham sudah mengetahui bahwa protokol kesehatan itu ya paling tidak untuk individual itu adalah tiga besar tadi kan pakai masker cuci tangan dan jaga jarak tingkat pengetahuan kita bicara soal kognitif pertanyaannya dari sisi afektif dan kognitifnya itu seperti apa nah ini yang kita sedang bahas sekarang kan bagaimana ini mendorong orang untuk berperilaku tidak hanya tahu atau paham tapi juga harus melakukan action dan ujungnya bahkan mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama ini sudah satu yang ultimate ya tapi memang ternyata pengetahuan itu ada juga yang ternyata tidak terkorelasi dengan perilakunya paling tidak perilaku dalam melakukan aktivitasnya di masyarakat seperti karena saya di kementerian perhubungan kemarin itu ketika mudik masih saja banyak pendaraan travel ini dan khususnya travel gelap memang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran harus ditindak dan mereka harus kembali karena sudah jelas itu dilarang tapi tetap ingin lewat bahkan ketika ditangkap polisi di dalamnya mereka tidak jaga jarak tidak pakai masker tapi getting better setiap hari sampai menjelang Idul Fitri juga makin membaik nah ini nanti kita akan bahas apa yang dilakukan sehingga seperti itu kemudian juga masih banyak hoax masih banyak yang ditahan kepolisian akibat dari penyebaran hoax tadi kemudian juga kerumunan 1,3 juta kerumunan ini laporan dari Polri ini dibubarkan ini angka yang sebenarnya tidak main-main karena sudah jelas bahwa jaga jarak itu harus dilakukan nah bagaimana di sektor transportasi ini mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Moderator Mas Jojo bahwa saya mungkin akan masuk agak sedikit ke dalam kes tadi di transportasi yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan Pak Budi Karyasumadi adalah dalam adaptasi kebiasaan baru khususnya di sektor transportasi itu memang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah atau oleh anggota masyarakat saja ada banyak unsur lain yang seharusnya bisa bergerak kita memahami konsep pentahelix dimana kemudian ada akademisi ada dunia usaha ada kemudian organisasi masyarakat madani yang kemudian sama-sama bergerak dan ini berat sama dipikul ringan sama di jinjing karena COVID tidak mengenal serata tidak mengenal pangkat tidak mengenal golongan sosial dan ekonomi mau yang kaya mau yang miskin semua punya potensi untuk tertular dan apa boleh buat vaksinnya juga belum ditemukan jadi kita semua memang punya potensi untuk tertular artinya apa keywordsnya memang kolaborasi dan saling dukung dari pemangku kepentingan semuanya termasuk anggota masyarakat sampai ke level yang terkecil individu sebagai anggota masyarakat ini ya memang kita semua harus bergerak bersama mudahkah itu tentu saja tidak ya kalau itu mudah mungkin sekarang perilaku kita semuanya bisa dibilang sudah sesuai dengan protokol pertanyaannya kembali lagi lalu bagaimana di sektor transportasi Bapak Ibu ini saya perlihatkan satu foto di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 saya rasa Bapak Ibu juga mungkin sudah melihat ini kejadian di awal-awal ketika transportasi mulai dinaikkan kapasitasnya dan diperbolehkan penerbangan untuk digunakan dengan beberapa syarat kita lihat di awal-awal adaptasi kebiasaan baru ini sama sekali yang namanya masyarakat itu tidak disiplin ada petugas ada berbagai macam pengumuman ada rambu-rambu dan itu tidak dikubis semua orang worry semua orang ingin segera terbang ini saya baru bicara before and after dan dalam sebulan terakhir sudah terjadi satu perubahan perilaku penumpang ini saya baru bicara penumpang ya bukan masyarakat umum secara luas tapi setidaknya penumpang transportasi umum di pesawat ini sudah memperlihatkan sebuah perubahan perilaku walaupun ini kalau Bapak Ibu cermat bisa lihat di sini ada Bapak Polisi ya di sini yang kemudian mengawasi dan membuat orang harus mau disiplin dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan ini di KRL saya yakin di peserta webinar juga pasti ada pengguna KRL betapa ini sudah masuk masa adaptasi kebiasaan baru Bapak Ibu tetapi ini di awal-awal kita lihat semua bermasker tapi di mana jaga jaraknya padahal petugas itu sudah dengan susah payah menghalau orang untuk tidak merangsak masuk itu di awal-awal lalu kita berproses dan saat ini ini di dalam kereta api di dalam KRL ada aturan dan ada penegakan disiplin yang sangat ketat sehingga saat ini situasi di dalam KRL relatif bisa lebih terkendali kapasitas yang maksimal 40% masih bisa ditaati ini juga sama sebelum masuk ke kereta kita lihat ini sudah masuk pandemik dan sudah masuk adaptasi kebiasaan baru tapi di early stage dan dilihat walaupun sudah dikasih tahu tolong berbaris dengan jaga jarak tapi sama sekali sulit untuk dilakukan dan kita berproses kemudian bisa terjadi seperti ini walaupun sekali lagi ya Bapak Ibu ini kalau dilihat ada Bapak yang berbaju loreng ini nah ini nanti akan kita jadikan bahasan sendiri kenapa harus ada beliau ini di sini ini adalah satu hal yang kita lihat faktanya sehari-hari khususnya mungkin di hari Senin kalau KRL memang konsekuensinya kalau Bapak Ibu baca berita atau menerima pesan di media sosial itu konsekuensinya antrian di halaman stasiun mengular tapi kalau Bapak Ibu lihat lagi secara sermat secara dari kita lihat view-nya dari atas jaga jarak itu sangat disiplin dilakukan setidaknya semeter itu terjadi memang konsekuensinya mengular ya Bapak Ibu tetapi setidaknya protokol jaga jarak dilakukan dan masker itu sudah menjadi satu hal yang mandatori nah overall Bapak Ibu kami di sektor transportasi ini melihat ada perubahan perilaku penumpang akutan umum dibandingkan di awal masa adaptasi kebiasaan baru khususnya ketika kita menggunakan frame time-nya PSBB transisi di DKI ini kalau dilihat sebelum ini betapa semuanya crowded ya kemudian setelah itu ya terjadilah jaga jarak lebih tertib semua orang juga relatif lebih patuh dalam menggunakan masker disamping juga penyedia prasarana transportasi menyediakan hand sanitizer dan juga wastafel ini satu hal yang sebelum pandemi ini tidak terlihat hal-hal yang seperti itu nah ini sebelum saya masuk apa yang dilakukan mungkin saya perlu sampaikan juga memang basisnya adalah adanya aturan adanya peraturan adanya ketentuan yang ini adalah sebuah perangkat hukum ya ini ketika kita bicara transportasi ini satu sektor yang faktor keselamatan adalah yang utama sehingga aturan memang harus dibuat harus dibuat untuk kemudian diimplementasikan diawasi dan tentunya harus ada penegakan hukum saya tidak elaborit terlalu dalam Bapak Ibu tetapi mungkin agar juga kita sama-sama punya persepsi yang sama syarat penumpang yang akan bepergian menggunakan transportasi umum antar kota itu tidak ditetapkan oleh Kementerian Penghubungan tetapi ditetapkan jadi itu ditetapkan oleh gugus tugas melalui Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 disitu ada syarat untuk rapid dan PCR itu adalah domen dari gugus tugas yang saat ini menjadi Satgas kami di Kementerian Penghubungan lebih fokus untuk menyediakan prasarana dan sarananya menghantarkan mobilitas orang sampai ke tempat tujuan nah ini saya akan masuk lalu strategi yang diterapkan seperti apa sih yang jelas adalah substansi ini harus dibunikan itulah kenapa new normal menjadi adaptasi kebiasaan baru walaupun adaptasi kebiasaan baru mungkin juga masih sulit juga ya untuk dipahami tetapi memang key-key-nya atau kuncinya adalah kita harus bisa menyampaikan dengan bahasa yang disesuaikan dengan siapa target audience kita kita tahu istilah kesehatan apalagi transportasi itu very technically and very scientific sehingga memang perlu dibumikan dan Bapak Ibu karena kita sama-sama tahu pandemi harus dihadapi bersama kita harus bisa menyelaraskan tujuan target audience serta pengukuran dan saluran itu bersama stakeholders yang lain kami di sektor transportasi itu hampir tiap hari itu selalu duduk bareng bersama operator prasarana sarana pemerintah daerah pihak kepolisian untuk membahas bagaimana kita punya satu tujuan punya satu target dan bagaimana kita harus berbicara kepada publik ini harus align dan tentunya harus kolaboratif dan terorkestrasi disinilah kemudian unsur pentahelix itu kita terus upayakan untuk bisa align termasuk juga kami kerjasama dengan hampir semua perguruan tinggi negeri di Indonesia ini untuk terus juga selain merumuskan beberapa ketentuan-ketentuan juga untuk menjadi kepanjangan tangan dari regulator memberikan endorsement terhadap regulasi-regulasi yang sebenarnya juga hasil masukan dari perguruan tinggi dan bagaimana implementasinya satu slide lagi ya Pak Jojo strategi implementasinya adalah mau tidak mau sosialisasi edukasi itu tidak boleh berhenti repetisi proximity itu menjadi taktik utama diulang-ulang terus tapi juga harus ada kedekatan kita tahu yang namanya storytelling sekarang Pak Jojo mungkin jauh lebih paham dan Dr. Gun Gun juga sangat paham soal ini bagaimana storytelling ini what's in it for me itu harus kita bangun agar konsekuensi apabila kita tidak mematuhi aturan-aturan tadi itu juga konsekuensi yang akan menjadi beban dari masyarakat itu sendiri either tertular atau mereka mungkin nanti akan kena penalti dan sebagainya di samping apa boleh buat pengawasan dan penegakan hukum itu masih menjadi hal yang menurut saya juga sangat dibutuhkan kita tahu di Indonesia bagaimana karakter masyarakat kita sebagian yang memang hanya ketika diawasi akan melakukan itu ada yang bilang bahwa itu bukan perilaku belum menjadi sebuah values belum menjadi sebuah habit ya tetapi mungkin harus diawali dengan itu harus diawali dengan aturan dan penegakan hukum serta tadi saya setuju dengan Pak Johan bahwa pandemik adalah sesuatu yang dinamis jadi kita tidak bisa rigid protokol akan mengikuti dinamikanya kadang-kadang masyarakat melihat ini sebuah ambiguity karena tidak konsisten hari ini begini sebulan lagi begitu ini adalah situasi yang dinamis jadi kita tidak mungkin membuat protokol yang akan sekali dilakukan itu terus yang akan dijadikan rujukan ini dinamika dan kita akan melakukan penyesuaian dari waktu-waktu demikian dari saya Bapak Ibu mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi terima kasih saya kembalikan ke Pak Moderator ya terima kasih Mbak Adita luar biasa ini kas tadinya benar-benar pada saat pandemi terjadi terlihat begitu apa namanya reaksi dari pemerintah sebenarnya juga tidak main-main gitu ya bahkan terakhir PKK sudah dilibatkan bahkan kita sudah door to door jadi peningkat dan dari hasil survei tadi kita lihat tingkat pemahaman masyarakat pengetahuan masyarakat sebenarnya cukup tinggi terhadap protokol kesehatan sayangnya perilakunya tidak ada korelasi dengan tingkat pengetahuan saya mau tanya nanti ke Mas Munggun kok bisa begitu tuh dia ngerti tapi perilakunya nggak berubah gitu di transportasi kita sudah mulai patuh peradab-peradab protokolnya mungkin karena ada kita gak sanggup di transportasi tapi pasar itu masih rame Mbak kantor bahkan kantor bahkan harus ditutup ada saya baca koran ada tiga kantor di Jakarta harus ditutup ditutup diinsuruh oleh populasi untuk ditutup karena melanggar protokol kesehatan bahkan ada beberapa sudah di-workin juga bahkan orang kantor yang seharusnya pendidikannya lebih tinggi jadi ini memang belum jadi habit belum jadi habit apakah memang harus dimulai dengan ketegasan hukum atau bagaimana supaya ini menjadi perilaku sosial masyarakat kita di era adaptasi kebiasaan baru kita akan tanyakan ini dari sisi keilmuan kepada dokter Bengkut yang itu silahkan bisa di mulai selamat siang teman-teman semua yang saya hormati Prof. Zul Warik 1 Pak Dekan para wakil Dekan para akademisi bereset di berbagai kampus yang menjadi partisipan webinar kita siang hari ini teman-teman narasumber ini sahabat-sahabat lama Mas Jelan juga Pak Dita terima kasih sudah sharing siang hari ini saya berpartisipasi untuk kemudian juga membincang soal adaptasi kebiasaan baru dari perspektif komunikasi karena ini topik yang penting tidak ada negara yang benar-benar siap menghadapi pandemi COVID-19 mungkin banyak negara yang koleks yang kemudian memerlukan peran serta bukan hanya institusi pemerintah aparat tetapi juga partisipasi warga masyarakat sehingga ini menjadi problem bersama bukan hanya problem pemerintah oleh karena itu tentu komunikasi menjadi kunci kenapa? karena tidak ada kolaborasi yang kemudian menegasikan keberadaan fungsi penting dari komunikasi teman-teman sekalian saya injin untuk share materi komunikasi dan adaptasi kebiasaan baru memang menjadi topik yang penting dari sisi praktis maupun sisi apademi kenapa? karena ini menjadi perhatian kita bersama kurang lebih sudah 6 bulanan kita berada dalam situasi ketidakpastian dan situasi ketidaknyamanan dan kontribusi keilmuan dan praktisi komunikasi tentu menjadi menentukan kita keluar bersama-sama dari pandemi ini teman-teman sekalian saya mulai pamparan saya dari dua dimensi pokok dalam adaptasi kebiasaan baru the new normal atau kenormalan baru yang pertama kali diperkenalkan di pertengahan Mei sampai akhir Mei diamplifikasi oleh banyak orang saya melihat ada dua dimensi penting pertama adalah kesadaran masyarakat kemudian yang kedua adalah kebijakan publik jadi dua-duanya harus berjalan bersama kebijakan publik ini menjadi penting kenapa? karena banyak hal itu nanti melibatkan aktivitas warga masyarakat kejelasan misalnya kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah sekaligus implementasinya di lapangan konsistensinya dalam konteks mengatasi pandemi itu menjadi menentukan juga bukan hanya pandeminya masyarakat yang diminta tetapi juga kadang-kadang persoalan itu dimulai dari tidak adanya information atau mungkin communication leadership dalam konteks penanganan komunikasi publik terutama di tengah situasi pandemi information or communication leadership ini menjadi penting kenapa? karena ini menyebut banyak hal contoh misalnya sektor-sektor yang melibatkan banyak orang saya ambil contoh konkret misalnya bulan depan tanggal 26 September sampai tanggal 5 Desember kita akan menghadapi tahapan penting dalam pilkada serentak di 270 daerah itu melibatkan mungkin jutaan orang karena masa kampanye oleh karena itu maka kebijakan yang diambil misalnya sebutlah diambil oleh KPU dalam konteks misalnya pengaturan protokol kesehatan di masa pandemik itu menjadi penting harus clear harus harus kemudian juga benar-benar bisa menjadi bagian dari sense of crisis dalam konteks pandemi ini contoh ya Korea Selatan misalnya partisipasi pemilunya di 15 April dulu 15 April yang lalu itu 66,2% kemudian sekitar 28 juta tetapi kemudian 14 hari masa incubasi virus COVID-19 tidak terjadi kluster baru pasca pemilu parlamentarian salah satu yang menyebabkan cukup sukses relatif suksesnya Korea Selatan menyelenggarakan pemilu di 15 April itu adalah diminimalisirnya kampanye-kampanye yang sifatnya kerumunan jadi banyak kemudian modifikasi kampanye yang lebih memakai atau metode online dan tatap muka yang terbatas tidak melibatkan dalam satu pertemuan itu yang door to door itu lebih dari lima begitu nah ini tentu juga kita bisa lihat di Singapura contoh misalnya di pemilu parlamentarian yang baru digelar Juli kemarin itu juga itu tidak ada kampanye yang sifatnya pertemuan umum nah saya baca di PKPU nomor 6 tahun 2020 menyebutkan adanya selain pertemuan tatap muka kemudian juga kampanye di apa namanya tempat terbatas itu juga masih dibolehkan kampanye di rapat-rapat umum nah ini tentu harus menjadi bahan evaluasi metode modifikasi misalnya berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan kerumunan supaya kemudian benar-benar itu memenuhi protokol kesehatan di musim pandemi saya akan banyak cerita di kasus itu kalau mungkin ada yang bertanya dari teman-teman Pak Kusipan selain juga tentu butuh kesadaran kesadaran masyarakat teman-teman sekalian pandemi kita masih tinggi ini data terupdate 4 kemarin 4 Agustus jadi kasus terkonfirmasinya 115 ribu ya ini tentu butuh kerja keras pemerintah dan kita semua untuk kemudian mengatasi problem ini the new normal ya memang menjadi sangat dilematis ketika misalnya diksi ini muncul tadi Mbak Adita sudah sampaikan di pertengahan Mei dan banyak kemudian menjadi pemberitaan media itu di akhir Mei dan itu saya pikir cukup mendistorsi komunikasinya distortif gitu ya dan dalam beberapa hal kebijakan pemerintah yang kemudian didiseminasikan ke halayak menyangkut adaptasi kebiasaan baru itu juga punya sejumlah problem komunikasi nanti di belakang saya sampaikan yang jelas ketika the new normal itu dipahami sebagai normal bukan kenormalan baru dalam arti mengadaptasi kebiasaan baru menggunakan apa namanya atau berperilaku ya berperilaku hidup bersih kemudian disiplin menggunakan masker dan lain-lain dalam aktivitas keseharian tetapi kemudian dipersepsikan sudah berada di fase normal maka kemudian memang menjadi distortif dalam konteks proses komunikasi yang dipahami oleh publik perubahan adiksi ya memang itu penting Pak Yuri juga mengakui bahwa itu menjadi kesalahan adiksi yang disampaikan oleh pemerintah saya pada satu kesempatan membedah buku salah satu anggota DPR Pak Saleh Pak Yuri sampaikan background kenapa kemudian muncul istilah adaptasi kebiasaan baru karena memang ada communication gap tadi juga Mbak Adita sudah sampaikan gap komunikasi terutama dalam konteks membangun pemahaman di halayat luas tentang apa itu the new normal teman-teman sekalian ya memang kalau dari sudut kajian opini publik diskursus publik tentang the new normal ini kan belum sampai di solid stage belum sampai di orang itu benar-benar ada koorientasi atau pemahaman yang sama terkait dengan apa itu diksi new normal stage of brainstorming itu sekitar bulan Mei Juni 2020 terutama itu menjadi perankingan isu oleh media seingat saya tanggal 26 atau 27 Mei pada saat Pak Jokowi meninjau beberapa fasilitas publik misalnya mal di Bekasi dan beberapa kali doorstop media dan itu kemudian menjadi rame menjadi headline media terutama menyangkut the new normal yang kemudian mulai menjadi bahan perbincangan publik sehingga kemudian masuk ke stage of consolidation jadi opini kemudian mulai mengonsolidasikan opini yang ada di masyarakat ada pro ada kontra kemudian saya lihat memang menjadi polemik luar biasa terutama ada karena adanya euphoria euphoria itu tadi bisa terlihat misalnya di transportasi publik di tempat-tempat olahraga kemudian di mall kemudian euphoria itu juga ada di tempat-tempat ibadah jadi fase pembatasan kemudian diksi the new normal tanpa kemudian cukup memadai komunikasinya secara nasional maupun di beberapa daerah sehingga ada mis communication lead disitu saya lihat kemudian muncul problem soal komunikasi terutama menyangkut pro-contra itu menyumbang kurang disiplinnya atau bahkan mungkin tidak disiplinnya sebagian dari warga masyarakat yang mengalami euphoria nah ini yang kemudian menjadi kalau kita baca tidak seluruhnya atau tidak sepenuhnya salah masyarakat juga saya melihat ada kontribusi tadi narasi komunikasi yang kemudian tidak clear kemudian kebijakan yang kita sebut saja kebijakan hulu ke hilirnya pusat ke daerah kemudian kebijakan yang terimplementasi dalam kerja praktis komunikasi tim dari pemerintah itu juga turut menyumbang menurut saya proses problem komunikasi itu muncul sehingga memang agak sulit mengubah perilaku kalau ditanya tadi menjadi pertanyaan awal di diskusi kita seperti Pak Zul juga tadi sampaikan nah sehingga kemudian solid stage kita tidak tahu Mas Jojo akan seperti apa ini masih ongoing proses jadi proses bisa juga bisa juga terbaca misalnya dalam persepsi publik yang di riset oleh teman-teman yang meriset persepsi publik ada yang masih menginginkan PSBB ada yang kemudian minta dicabur ada yang kemudian ingin mendahulakan kesehatan apalagi terkait dengan ekonomi ya Mas Goel ya apalagi terkait dengan apa saja betul-betul ya saya pikir kemudian ada polarisasi di situ kan ada yang kemudian orang memprioritaskan kesehatan kemudian menomberduakan ekonomi atau sebaliknya gitu ya tapi yang jelas banyak orang yang tidak bisa menunggu lama kan dalam situasi pandemi tekanan hidup luar biasa PHK dimana-mana kemudian situasi ekonomi bukan dirasakan oleh pemerintah karena beberapa negara itu juga sudah mulai mengalami resesi kan contoh terdekat ya Singapura sendiri nah itu di depan mata selain Mas Jojo selain persoalan ekonomi persoalan kesehatan itu juga tentu berlaku persoalan ekonomi nah makanya makanya kemudian waktunya sudah habis nanti kita bisa bahas lagi pada saat saya ceritakan tapi mungkin saya sedikit tambahan dulu ya beberapa ya satu menit lagi lah ya oke boleh kemudian saya melihat begini ada fase yang kosong di sini di bulan Desember sampai Februari kalau kita baca kalau saya analisis kemudian Maret sampai Juli itu ada beberapa distorsi nah ini penting untuk menjadi bacaan saya kemudian ada rekomendasi saya sebagai akademisi gitu ya kemudian ini unproductive communication ini menurut saya karena memang di Desember Februari kita tidak jaga narasi komunikasi early warning edukasi coronavirus bahkan kita melakukan beberapa pejabat publik itu mungkin menolak lah atau mungkin bercanda lah gitu ya kemudian ya sampai ke Juli AKB kemudian Agustus ini juga menjadi sebuah titik poin yang harus kita kaji betul apakah kita kemudian melakukan pembatasan atau pembatasan pengetatan lagi di beberapa zona yang memang kemudian menjadi krusial dalam konteks pemanganan pandemi kemudian nah ini narasi-narasi seperti ini menurut saya memang penting untuk terus dievaluasi bukan hanya dari sudut kesehatan tetapi juga komunikasinya masih jujur misalnya disiplin kesadaran sosialisasi kebijakan ini sosialisasi kebijakan menjadi hal krusial juga dalam konteks tahapan-tahapan key message narasi dan juga nah problem komunikasi di musim pandemi ada beberapa hal menurut saya saya setuju dengan beberapa yang tadi chat di forum ini soal policy communication komunikasi kebijakannya dulu kemudian information role communication style mass media and social media exposure kemudian communication gap secara umum ini menjadi problem yang harus diatasi karena apa karena tidak ada pandemi yang menurut saya bisa ditangani sendirian sehingga perlu apa namanya mengatasi masalah dengan jejaring contoh misalnya gini how to kan sekarang ada PRPRES 82 tahun 2020 komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi menjadi dua bukan hanya gugus tugas tapi sekarang menjadi satgas satgas COVID-19 penangan COVID-19 dan satgas pemulihan ekonomi sehingga protokol itu bukan hanya protokol kesehatan menurut saya yang harus terus diperbaiki saya setuju dengan Mbak Adita tadi dinamis terutama di daerah-daerah situasi di daerah itu membutuhkan betul-betul supervisi kemudian leadership bukan hanya di pusat tapi juga kepala-pala daerah jangan sampai bisa bupati dengan gubernur itu bersilang sengketa di muka publik sehingga apa maka yang kedua dikoordinasi organ komunikasi untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang ketiga adalah FCR atau Finding Conclusion Recommendation semacam policy brief yang akan mungkin memberi masukan personal direction ke para kejabat termasuk juga jubir-jubir bukan hanya jubir COVID-19 tapi juga menurut saya kepala-kepala daerah kemudian juga Pak Jokowi sendiri sebagai presiden karena gaya Pak Jokowi kan ekualitarian pada saat doorstop itu juga tentu membutuhkan input-input yang jauh lebih jauh lebih komunikatif terutama menyebut kenormalan baru ini terutama kemudian triple C ini yang paling penting karena beberapa negara yang sukses dalam penanganan COVID-19 tidak ada yang benar-benar sukses tapi relatif membaik pendekatannya adalah basis komunitas Selandia baru menekankan basis komunitas community relation community empowerment community service kemudian yang ketiga adalah media recognition baru positive opinion yang kemudian dibangun di media untuk kemudian paling tidak target empat ini penguatan komitenya penerimaan dan dukungan publik kerasnya kemudian positif opinionnya itu bisa kerealisasikan dengan baik kurang lebih Mas Jojo saya melihat ini menjadi penting dalam konteks komunikasi yang disebut oleh Mbak Adita tadi pentahelix kenapa karena memang pemerintah sendirian yakinlah gak bakalan bisa tetapi harus berkolaborasi dengan kampus dengan NGO dengan dunia usaha dan dengan media karena apa karena bagaimanapun saya pikir semua ini semua problem ini penguatan narasi handy media issue social media kolaborasi itu pada akhirnya membutuhkan satu kata kunci information leadership communication leadership baik di pusat maupun di daerah kalau enggak tidak ada strategi nasional tidak ada penguatan roadmap yang baik tidak ada kemudian proses-proses sinergi yang kemudian terkonsep itu pada akhirnya akan sektoral munculnya ego dan itu sudah terbukti beberapa hal baik di pusat maupun di daerah ego sektoral itu menjadi political constraint yang kemudian menjadi salah satu penyebab komunikasi publiknya tidak berjalan demikian kabaran saya mas terima kasih saya ambil beberapa poin yang tadi mas Bunggun sampaikan bahwa new normal dipersif oleh masyarakat sebagai faktor normal sehingga terjadi euforia terhadap kembali ke normal ini dan kemudian disambut lagi dengan munculnya pro dan kontra terhadap persoalan ketidak disiplinan dan narasi komunikasinya juga tidak clear kebijakan kulu dan hilir juga belum sinkron sehingga akhirnya apa akhir ini sulit mengubah pilah apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan resesi kita sudah keluar dari presiden Q2 kita minus 5% versus ekonomi ini satu hal yang pelik sudah lagi bukan masalah protokol kesehatan tapi bagaimana masyarakat harus hidup tapi ujung-ujungnya adalah memang ada miscommunication lead ada communication lead yang hilang disini kita buka tanya jawab mungkin tidak semua pertanyaan yang masuk ke dalam chat bisa kami sampaikan karena perbatasan waktu tapi saya akan ambil tiga dari chat dan nanti silahkan yang mau menanyakan langsung bisa resen nanti saya akan pilih dari host terkait dengan communication lead ini ada pertanyaan dari senior PR dari Ibu Maria Wosonagoro salah satu PR guru kita pertanyaannya adalah mungkin ke Mbak Adita tapi nama sumber lain juga boleh menyampaikan terkait sama tadi miscommunication lead bahwa ada memang betul ada unsur-unsur lain untuk bersama bergerak sudah mulai berkira kolaborasi tapi yang ingin ditanyakan adalah strategi komunikasi nasionalnya seperti apa dan siapa sih communication leadnya penanganan COVID-19 ini karena bersama bergerak itu tercakup harusnya dalam strategi komunikasi nasional itu pertanyaan dari Ibu Maria mungkin kita jawab satu-satu dulu ya ini pertunjukkan Ibu Maria langsung ke Mbak Adita silahkan Mbak Adita terima kasih Ibu Maria ini memang jadi satu bahasan yang gak pernah habis ya soal communication lead ini saya mencoba menjawab berdasarkan apa yang menjadi pemahaman saya Ibu Maria ketika saya bergabung di tim komunikasi publik namun memang ini mungkin tidak bisa merepresent dari tim komunikasi tapi apa yang dari berbagai diskusi yang saya ikuti jadi yang pertama begini di awal pandemik ini memang kita lihat bahwa komunikasi itu langsung diambil alih oleh Presiden kalau kita lihat walaupun memang sebelum kemudian Indonesia dinyatakan atau kemudian kita masuk jadi bagian dari pandemik ini sebelum WHO menyatakan COVID ini adalah pandemik ini memang simpang siur itu harus diakui berbagai macam statement keluar dari berbagai macam lembaga maupun menteri-menteri dan bahkan mungkin dari Presiden sendiri karena memang situasinya pada saat itu masih uncertain nah ketika kemudian sudah ditetapkan kemudian juga sudah mulai dilembagakan ada yang namanya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ya disitu berbagai macam unsur itu multi sektor ada disitu termasuk ada dari kementerian kesehatan dari kementerian dalam negeri dan kementerian-kementerian lain yang terkait termasuk kami juga unsur di kementerian perhubungan nah di dalam communication atau di dalam gugus tugas itu memang ada satu tim komunikasi publik namun demikian sebagai communication lead sudah ditetapkan sebenarnya disitu adalah chief of commander yaitu kepala gugus tugas yaitu Bapak Nuni Monardu ini adalah communication lead-nya disitu baik penanganan maupun dampak dari penanganan ini sebenarnya di penjurunya atau panglimanya adalah kepala gugus tugas atau ketua gugus tugas yang juga sebagai kepala BNPP dalam keseharian ada juru bicara kemudian tim komunikasi publik adalah membantu chief of commander maupun jubir untuk memonitor perkembangan dari conversations di media sosial maupun juga sentimen dan semua parameter-parameter yang perlu untuk dimonitor untuk kemudian memberikan masukan sekaligus menyusun strategi terus terang Bu Maria memang strategi ini bergerak terus ya karena kembali lagi situasinya juga sangat dinamis pada awal-awal kita semua melihat bahwa penentuan PSBB juga itu ada tahapannya penentuan kemudian daerah-daerah diberikan zona hijau orange dan merah itu juga semuanya berjalan dengan apa ya seiring dengan pemahaman kita terhadap situasi pandemik ini jadi memang strateginya akhirnya bisa dibilang mengikuti dinamika itu nah yang terakhir ini dengan kondisi bahwa kita harus akui mungkin masih banyak anggota masyarakat kita yang tidak patuh terhadap protokol dan kalau mau lebih jauh lagi belum menjadikan sebuah perilaku yang menjadi values itu memang sedang akan direncanakan perubahan strategi lagi yang jelas pentahelix masih tetap menjadi satu approach tetapi bahwa strategi untuk masuk sampai ke breast root ini adalah satu yang sekarang menjadi concern besar karena hasil dari monitoring kita middle up rata-rata semua sudah maham dan bahkan sudah comply bahkan mereka mungkin yang paling apa ya paling against terhadap situasi di mana kepatuhan itu tidak tindak misalnya tetapi ya kita tadi bicara soal Pak Jojo sudah bilang di pasar seperti apa kemudian di beberapa wilayah juga ya kita tidak lihat profesi atau tidak lihat tempatnya tapi di beberapa daerah tadi malah Pak Johan Budi bilang di Jawa Timur yang ada di ujung-ujung sana pun belum memahami alih-alih mereka mau merubah perilaku gitu ya jadi memang ada strategi yang akan kita ubah karena targetnya kan sebenarnya perubahan perilaku dan ujungnya adalah menjadi sebuah kebiasaan baru nah ini yang rasanya mungkin strateginya memang harus dirubah dan strateginya seperti apa sekarang sedang dirumuskan kita tahu bahwa satuan bus tugas sekarang menjadi satuan tugas di bawah Komite Pemulihanan Ekonomi yang dipimpin oleh Pak Erick Tohir sebagai ketua pelaksana sementara ketuanya adalah Pak Erlangga sehingga ini nanti akan dirumuskan lagi menjadi sesuatu yang lebih terintegrasi lebih besar di samping juga kita tetap harus melihat bahwa adaptasi kebiasaan baru ini kan bicara soal aktivitas ekonomi yang tetap harus berjalan namun aman COVID itu juga harus tetap dilakukan sehingga bagaimana bisa aman ya itu ujungnya sebenarnya adalah bagaimana masyarakat bisa berubah perilakunya sehingga meskipun mereka harus mobile harus bergerak tetap bisa aman dari COVID-19 jadi secara singkat Bumeria communication leads sebelum ada komite pemulihan ekonomi ini adalah ada di gugus tugas dan Pak Doni Monato sendiri adalah the chief of commandernya tetapi ada in daily basisnya adalah para jubir tim komunikasi publik adalah tim di belakang layar untuk menyusun strategi monitoring sekaligus juga memberikan feedback dan rekomendasi mungkin itu Pak Jojo yang bisa saya sampaikan terima kasih Mbak Rita atas penjelasannya kita langsung ke pertanyaan kedua pertanyaan kedua saya pilih dari Pak Heri Bin Anjar Pak Heri Bin Anjar cerita soal apa sih strategi yang disiapkan pemerintah untuk pengembangan faktor konsekuensi karena menurutnya selama ini strategi yang dilakukan hanya strategi antresiden sebagai contohnya di Saudi Arabia orang nyuri dipotong tangan ini bukan hanya perintah Quran tapi juga sebagai efek cerah Singapura kita tahu juga sebagai kota dendak sehingga setiap pelanggaran ada dendaknya sampai ratusan dukungan dolar apakah ini bisa dilakukan di Indonesia ini mungkin pertanyaannya bisa ke Pak Johan Mbak pemerintah jadi tentu saya tidak bisa mewakili pemerintah jadi mungkin Mbak Adhita yang bisa mewakili pemerintah pertanyaan sederhana saja saya sebenarnya apa strategi komunikasi pemerintah itu dalam kaitan dengan pandemi COVID-19 ini yang kedua apakah strategi itu dipatuhi tadi ada communication lead leadernya siapa jadi disebut bahwa leadernya adalah petua gugus tugas yang sekarang menjadi tim yang apa berupa ya dileparkan dari kementerian BUMN saya lihat ini kan dalam rangka untuk sekaligus sebenarnya mengatasi antara apakah kesejahteraan masyarakat ataukah membantu atau mengatasi ekonomi itu dulu saya strategi sekarang aja coba kita tanya ke peserta webinar ini paham gak apa yang disebut dengan new normal itu new normal saya kira tidak cukup dengan hanya menggunakan masker kemudian cuci tangan kebiasaan-kebiasaan baru tetapi menyangkut banyak konsekuensi orang tentu tidak akan mematuhi itu kalau dia sehari-hari memang harus keluar rumah untuk kebutuhan ekonominya jadi jumlahnya lebih besar bagaimana dengan ini yang berikutnya juga strategi komunikasi itu akan berhasil apabila ada trust antara masyarakat yang dituju tadi topik kita ini kan mengubah perilaku publik sekarang kita tanya masyarakat itu percaya enggak dengan pemerintah dalam konteks mengatasi pandemi ini di awal-awal saya malah agak aneh tadi kalau Pak Yuri yang jubir covid itu mengakui bahwa pemerintah salah dalam menyebut new normal itu jadi Pak Gun Gun kan sudah menyampaikan bagaimana mungkin ini statementnya presiden loh yang ketiga itu menyatakan bahwa kita harus sekut-ankut berdamai dengan covid-19 karena covid-19 ini corona ini enggak bisa dihilangkan akan melekat terus jadi bagaimana kita ini kan bagus ya statement presiden tinggal langkahnya seperti apa tapi kemudian ada ini yang membuat masyarakat jadi bingung sebagus apapun strategi yang Anda gunakan pemerintah gunakan sejago apapun komunikasi yang dipunyai oleh pemerintah jubir-jubir yang sanggup tetapi kalau itu tidak satu kesatuan masyarakat akan menjadi tidak percaya gitu loh Anda masih ingat waktu itu jubir presiden ngomong darurat sipil masih ingat ini perintah presiden loh ini hasil yang kemudian diralah darurat sipil itu bukan persoalan yang sederhana ini ini membingungkan publik baik di tingkat elite politik apalagi sampai ke grassroots belum lagi ini kan tidak murni mengubah perilaku publik bagaimana komunikasi pemerintah ini kemudian bisa sampai ke publik dan kemudian publik itu mengubah perilakunya topik kita kan itu bagaimana mungkin disitu ada low enforcement juga ada penegakan hukum beberapa waktu yang lalu ada demo besar-besaran gak ada larangan untuk itu ini kan kayak ini kayak belum lagi kita soal ini ya soal istilah yang berubah-ubah menteri kesehatan ngomong bahwa corona bisa sembuh sendiri kemudian pak presiden sendiri pernah menyampaikan bahwa corona itu mati kalau diiklim itulah seperti ini apa harus hati-hati menyampaikan siapapun leader accommodation leadernya yang kedua harus dipatuhi itu strategi itu harus dipatuhi oleh semua pihak di pemerintah itu jangan satu orang kemudian bisa berbeda dengan orang lain yang juga mengatasnamakan pemerintah ini membuat masyarakat menjadi bingung apa dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya mungkin apa middle up tadi seperti yang sampaikan Mbak Adita mungkin mudah menerima bagaimana Anda melihat yang di daerah apakah masih banyak ada PSBB PSBB dilonggarkan diperpanjang kemudian PSBB dilonggarkan dengan PSBB diberlakukan itu saya tanya peserta webinar ini Anda paham antara PSBB dengan PSBB yang dilonggarkan saya kira enggak ada yang persis yang dimaksud ini ini mas saya jadi apa kunci dari apa namanya komunikasi saya kenapa tadi saya membahas ini ini saya sebenarnya ada 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 materi juga ya tapi karena saya enggak tahu kalau itu harus di share karena pemerintah tidak meminta nanti mungkin di habis ini saya share tadi yang saya sampaikan kenapa saya pandemi COVID ini itu krisis Pak masa krisis ini sebenarnya bagaimana komunikasi krisis tentu berbeda dengan kita mendalami komunikasi dalam konteks komunikasi-komunikasi publik yang yang biasa krisis pandemi COVID-19 ini dari sisi komunikasi itu dampaknya tidak hanya memutus rantai penularan COVID-19 tetapi juga ada dampak yang lebih bahaya yaitu soal ekonomi tadi soal kehidupan masyarakat soal apa periuk nasi rakyat periuk nasi rakyat ini itu juga bisa mempengaruhi tadi mengenai perubahan perilaku masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19 sampai hari ini menurut saya belum ada panduan yang yang baku gitu ya bagaimana sih mengatasi pandemi COVID-19 ini memang ada beberapa negara yang memang tidak banyak yang kena COVID-19 tapi sudah dari awal Vietnam bisa menjadi contoh ya ketika awal-awal sudah ada peristiwa di Wuhan itu mereka sudah menerapkan protokol itu meskipun belum ada yang kena Indonesia menurut saya agak terlambat tadi penunjukan Jukir tadi menurut saya juga agak terlambat dan beberapa beberapa negara itu kepala negaranya yang bicara Singapura kemudian Amerika Serikat bahkan meskipun agak berbeda sikap Trump dalam konteks pandemi COVID-19 ini tapi itu yang bicara adalah kepala negara tapi tadi saya kira menunjuk jurubicara itu menjadi langkah yang tepat tapi dipatuhi enggak strategi ini dipatuhi enggak oleh yang lain oleh semua komponen yang ada di pemerintah jangan kemudian Jukir ngomong Menteri ngomong agak berbeda dengan Jukir itu ini yang masyarakat menjadi tidak percaya alih-alih mengubah perilaku yang disampaikan pemerintah saja kadang-kadang publik enggak percaya benar apa enggak saya kira itu mas Jujur kalau soal strategi saya kira Mbak Adhita yang menjawab terima kasih Pak Johan kita nanti Mbak Adhita bisa lanjut kalau menambahkan tapi saya ada satu pertanyaan lagi yang menarik ini mungkin Mas Fulgun dan Mbak Adhita bisa menjawab dari Cuddin dari FITK UIN Jakarta Mbak Cuddin ini bilang bahwa dia baru saja mengambil data penelitian di salah satu sekolah agama kemudian ternyata mereka tidak mempercayai COVID-19 sebagai sebuah pandemi seperti biasa mereka seperti yang kita tahu mereka mempercaya bahwa ini adalah teori konspirasi ini adalah konspirasi tingkat dunia sehingga akhirnya kemudian mereka semua dulunya muridnya tidak mau pakai masker karena mereka ini ini tidak hanya terjadi di sekolah dan banyak di daerah yang Pak Johan juga sampaikan banyak terjadi di daerah-daerah di luar Jawa dan juga di Jawa Timur sehingga angka penularan di Jawa Timur juga cukup tinggi nah pertanyaannya mungkin bisa dijelaskan dari sisi teori ini teori konspirasi kenapa mereka percaya terus kemudian Mbak Adhita apakah pemerintah saat ini memang sudah bekerjasama dengan para tokoh agama sudah masuk ke pondok pesantren ke tokoh masyarakat sehingga di level bawah masyarakat di level bawah ini benar-benar patuh terhadap protokol sehatan dan tidak menganggapnya sebagai sebuah teori konspirasi oke terima kasih mas Jojo itu dalam komunikasi itu ada sebuah teori namanya social judgment teori dalam konteks social judgment teori itu kan ada namanya konsep latitude latitude of acceptance rejection sama latitude of non-commitment nah memang dalam menyikapi pandemi ini ada masyarakat yang sedari awal itu sudah rejection terhadap informasi terkait dengan pandemi gitu ya bahwa ini adalah konspirasi misalnya apa namanya perusahaan-perusahaan farmasi atau konspirasi beberapa apa namanya pebisnis-pebisnis dunia begitu sebut aja misalnya ada beberapa yang main senama Bill Gates dan lain-lain dan itu bukan hanya anak SMA bahkan selebriti dengan pengikut di kanal Youtube yang kemudian menjadi perbincangan yang sangat viral gitu itu juga terjadi artinya apa memang sedari awal ada kelompok masyarakat yang berada di penolakan ada yang memang sedari awal menerima bahwa ini adalah situasi pandemi dan persepsi yang kemudian terbangun di kelompok masyarakat ini ya tentu harus mengadaptasi dengan berbagai hal termasuk juga dengan kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah misalnya lewat pembatasan sosial berskala besar gitu seingat seingat saya mulai April itu kan itu ada PSBB dan ada kelompok masyarakat yang memang ya oke dan itu bagian dari menurut saya sebuah hal yang tidak bisa dinafikan karena ini terjadi secara global tetapi ada juga kelompok yang non-commitment masih apa namanya melihat apa namanya apakah misalnya tingkat public trust-nya pada pemerintah tinggi tergantung pada treatment sebenarnya dari pemerintah dari tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian turut memberi semacam informasi ke halayak ke masyarakat baik secara online secara media mainstream misalnya melalui media televisi ataupun melalui basis-basis komunitas jadi bagi saya itu tidak mengherankan bahwa yang paling penting adalah sebenarnya adalah memperbesar area kepercayaan publik di wilayah persepsi kenapa karena kalau kepercayaan publik membesar maka kemudian ada upaya untuk mendorong pergerakan penanganan COVID-19 secara bersama-sama kuncinya sebenarnya mas Jojo menurut saya ada pada goodwill niat baik gitu ya dari pemerintah karena pemerintah itu punya kewenangan untuk membuat kebijakan maka disitu juga ada political will niat politik untuk kemudian mengeksekusi ragam kebijakan yang menurut saya jelas implementatif kemudian baru tuh membangun secara intensif komunikasi publik yang yang pas yang cocok gitu sehingga kemudian muncul disitu yang disebutkan mutual understanding pemahaman bersama contoh misalnya pemahaman bersama terkait dengan ragam program pemerintah untuk penanggulangan COVID-19 baik dari sisi kesehatan sisi ekonomi sisi sosial maupun aspek-aspek lain contoh misalnya ya dari sudut kebijakan menyangkut ekonomi kan bagaimanapun banyak dana stimulan misalnya dari pemerintah untuk turut menstimulasi apa namanya pergerakan ekonomi terutama di ekonomi mikro nah hal ini kan alurnya harus jelas kemudian juga masyarakat terdampaknya merasakan jangan sampai kemudian lagi-lagi apa yang kemudian diprogramkan di front stage di panggung depan pemerintah melalui layar televisi itu tidak sampai rembesannya ke para pelaku begitu sehingga lagi-lagi kemudian muncul distrust contoh misalnya bagaimana bantuan karena bagaimana situasi pandemi seperti ini butuh yang disebut dengan hadirnya negara dan hadirnya negara itu salah satu bentuknya adalah kerja konkret representasi pemerintah melalui intervensi kebijakan nah intervensi kebijakan yang kemudian bisa membangkitkan bukan hanya motivasi bukan hanya pandemi di wilayah persepsi tetapi juga lebih-lebih konkret lagi karena apa saya ingat tulisan bagus dari Walter Fischer soal naratif teori narasi itu bukan semata kata-kata tapi juga tindakan tindakan simbolik contoh misalnya bagaimana sebuah narasi komunikasi itu itu bukan hanya menjadi konsumsi debat di televisi tetapi benar-benar contoh misalnya menyangkut UMKM menyangkut misalnya sekarang anak-anak yang sekolah daring ya kan bagaimanapun ini muncul banyak sekali paradoksi bagaimana anak-anak sekolah sudah hampir 4 atau 5 bulan di beberapa daerah itu jangankan misalnya memahami materi untuk sekedar aksesibilitas pada internet jadi problem dan itu untuk kebijakan konkret gak bisa menunggu terlalu lama hadirnya negara intervensi pemerintah melalui kebijakan yang konkret itulah yang menurut saya bisa kemudian meminimalisir penolakan dari apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah terhadap penanggulan COVID-19 yang diinisiasi oleh pemerintah begitu Mas Jujo sementara dari sisi pemerintah bagaimana Mbak Dita sebenarnya sudah ada fungsi ke pesantren dan ke masyarakat kelas bawah jadi begini dalam penanganan ini memang pemerintah pusat dan daerah ini berupaya semaksimal mungkin saya rasa pemerintah pasti juga ingin semua masyarakat semua terselamatkan upaya-upayanya ini banyak sekali sebenarnya dan tentunya tidak mungkin itu pemerintah pusat melakukan sampai ke bawah dan ini perlu juga kerjasama yang sangat baik kolaborasi dengan pemerintah daerah dari sisi polisinya pendekatan-pendekatan kemudian juga program-program yang dilakukan bersama tokoh masyarakat tokoh agama pesantren sudah ada Bapak-Ibu jadi salah satunya adalah kerjasama dengan pesantren dan bagaimana kemudian para ustadnya ini atau pimpinan-pimpinan pesantren ini juga selalu memasukkan pesan-pesan tentang protokol kesehatan itu kepada seluruh santri di dalam materi-materi pembelajaran atau materi-materi dakwahnya jadi ini sudah dikoordinasikan juga oleh Kementerian Agama termasuk juga kami kerjasama dengan Dewan Masjid itu untuk memberikan tausiah-tausiah yang muatannya juga muatan untuk menegakkan protokol kesehatan ditinjau kaedahnya dari kaedah agama jadi jadi lebih confirm karena ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya mungkin menjadi lebih kuat dan itu ditafsirkan dari pendekatan-pendekatan keagamaan itu sudah dilakukan tapi memang kembali lagi ya negara kita ini luas sekali penduduknya sangat beragam dan sebarannya juga luar biasa jadi kalau dilihat mungkin ini belum efektif betul untuk masuk sampai ke ujung sampai ke bawah betul tetapi setidaknya inisiatif dan aktivitasnya sudah dilakukan nah ini ini sedang kami evaluasi lagi memang ya dari tim gugus tugas satkes saat ini memang sedang melakukan evaluasi lagi seperti apa pendekatan yang sebenarnya paling efektif ketika kita bekerjasama dengan baik itu tokoh maupun komunitas karena tadi saya setuju sekali bahwa berbasis komunitas ini mungkin yang akan menjadi salah satu apa ya cara yang efektif untuk kemudian kita mentransmisikan pesan-pesan ini kemudian yang kedua tadi pertanyaannya kaitannya apa mungkin agak menanggapi ya dari yang dokter Gun Gun sampaikan tadi bahwasannya masih ada orang yang mempercaya ini adalah teori konspirasi atau konspirasi ya ini saya lihat memang ada sebagian masyarakat itu yang apa ya apapun yang dilakukan pemerintah itu akan dilihat sebagai sesuatu yang tidak benar atau salah mungkin sudah ada historinya ya sudah ada satu latar belakang yang itu terakumulasi ya mungkin berbagai macam apa momentum-momentum politik kan banyak di masa lalu ya yang kemudian ini membentuk satu persepsi satu pemahaman yang ada di sebagian anggota masyarakat sehingga selalu ada menjadi oposan jadi pemikirannya selalu opos gitu dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah sehingga apapun yang disampaikan oleh pemerintah selalu tidak dipercaya atau tidak diikuti dan ini dalam konteks pandemik ini pun akan sangat kekeh gitu ya Bisa Sundanya untuk punya posisi seperti tadi belum lagi ada beberapa tokoh juga ya dan mungkin apa namanya patron-patron yang juga ternyata begitu juga sehingga memperkuat seolah-olah mengkonfirmasi apa yang menjadi belief dia itu itu memang adalah fakta yang sebenarnya sudah tidak dalam tataran persepsi lagi buat mereka itu sudah menjadi fakta gitu loh nah ini kan cukup berat ya menghadapi orang-orang yang seperti ini namun demikian begini kalau kami akhirnya mencoba kita lebih fokuskan juga kepada pihak-pihak yang mungkin masih bisa terbuka gitu loh apa namanya pemikirannya ya untuk kemudian berubah gitu untuk yang seperti tadi memang perlu pendekatan khusus itu saya yakin pendekatan khusus tidak bisa hanya dengan di-blasting-blasting dengan SMS atau dengan kekuatan media saya rasa itu tidak akan efektif memang perlu ada pendekatan khusus mencari patron lain yang buat mereka mungkin itu akan bisa melunakan apa yang sekarang menjadi pemikiran mereka itu nah sementara ya memang kita lebih baik fokus kepada pihak-pihak yang saat ini masih bisa dibuka pemikirannya dan mereka yang kemudian kita harapkan juga akan bisa mempengaruhi komunitasnya gitu untuk bisa bergerak bersama jadi ini satu challenge Bapak Ibu ya dan kembali lagi ini sangat beragam kita mungkin kalau bandingkan dengan negara lain karena tadi ada yang menanyakan bandingkan misalnya Singapura atau negara-negara lain let's see the characteristic of negara kita dan bangsa kita juga gitu ya karena mungkin ini agak berbeda apa dari sisi geografisnya saja sudah berbeda kemudian juga cakupan atau kemudian status dari pandemik ini juga setiap wilayah berbeda-beda sehingga itu tadi kalau kita coba perbandingkan memang kita perlu lihat dari negara-negara yang memang punya karakteristik yang sama dan Indonesia ini luar biasa saya mungkin ingat teman-teman mungkin hari ini juga terima viralnya bagaimana seorang warga negara Amerika datang ke Indonesia dan dia mengapresiasi luar biasa treatment yang dia terima di Indonesia dan mengatakan bahwa developing country like Indonesia itu justru jauh lebih maju dalam menangani COVID ini dibandingkan karena dia dari Amerika dan kita tahu Amerika negara besar paling demokratis tapi ya seperti itulah penanganannya jadi ya mungkin kita mesti agak wiselah melihat bagaimana pemerintah berusaha menangani dan ya masih banyak yang perlu diperbaiki tapi saya rasa perlu kerjasama juga dan kolaborasi kita itu saja Pak Yujo terima kasih terima kasih Mbak Rita yang Pak Steve Krecik itu kebetulan istrinya sahabat saya waktu kuliah jadi di posting istrinya sudah cerita kepada saya bagaimana bedanya Amerika dengan Indonesia dan mereka amaze itu terhadap apa yang mereka dapatkan di Indonesia penangannya protokolnya sangat ketat kemudian juga walaupun mereka capek tetap masih senyum mereka terlihat lelah semuanya tapi terlihat masih senyum masih ramah itu tidak mereka dapatkan pada saat mereka ada di Amerika atau di negara-negara pada saat mereka singgah jadi sebenarnya pemerintah sudah berbuat luar biasa melakukan hal yang luar biasa tapi memang tidak ada rumus baku tidak ada rumus baku untuk penanganan bagaimana sebenarnya penanganan ini karena negara lain pun sebenarnya bahkan mungkin kalau dibandingkan belum tentu sebagus ke Indonesia apalagi budaya kita sangat beragam jadi ini sangat dinamis pendekatan ke masyarakatnya untuk merubah perilaku sosial masyarakat nah jadi ada beberapa hal yang bisa saya simulkan bahwa pertama memang pentingnya manajemen krisis dan perlunya single informasi serta data yang akurat dalam komunikasi publik kemudian juga perlu adanya evaluasi kebijakan dan recovery informasi agar covid ini penanggulannya penanggulannya bisa berjalan dengan lebih efektif namun juga diperlukan kolaborasi pentahil dan sinergi antara seluruh lapisan masyarakat istilahnya berat sama dipikul ringan sama di jin-jin sehingga penanggulan covid penanggulangan covid 19 ini juga menjadi tanggul bersama bukan hanya tanggul pemerintah bukan hanya tanggul pemerintah masyarakat tapi tanggul juga masyarakat bersama mohon maaf pada teman-teman bapak dan ibu yang tidak bisa dijawab semua pertanyaannya mohon maaf sekali karena kita punya keterlambatan waktu dan juga narasumber juga punya keterlambatan waktu tapi saya sebelum kita tutup saya minta closing statement dari masing-masing dari Pak Johan Budi dan Bu Anitta dan Mas Munggu munggu siapa dulu Pak Johan Budi baik terima kasih Mas Jojo jadi dari diskusi saya kira perlu disimpulkan bahwa komunikasi publik pemerintah yang kemudian bertujuan bisa mengubah perilaku publik tadi menurut saya ada beberapa hal yang penting yang pertama adalah soal akurasi data tadi yang kedua bagaimana pemerintah kemudian memahami strategi komunikasinya itu dengan patuh jadi ada communication leader tadi yang disampaikan itu harus benar-benar sebagai communication leader di dalam konteks menjelaskan yang yang terakhir adalah mengajak peran serta masyarakat apakah itu ORMAS apakah itu tokoh-tokoh agama dalam rangka untuk seratus-menerus mengkampanyekan new normal atau tatanan hidup baru tentu kita tidak bisa membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain karena kondisi biografi demografi dan kondisi budaya juga berbeda saya kira itu itu saja mas Jojo dan saya lihat pandemi COVID-19 ini yang justru yang bergerak ketika ada masker langka itu justru masyarakat yang banyak bergerak untuk membantu mengatasi artinya budaya kita gotong royong itu masih kental saya kira ketika ada masker langka ketika ada APD yang ada di rumah sakit beberapa waktu lalu saya kebetulan juga ikut membantu mengadakan itu bagi anggota DPR di daerah itu juga sangat banyak masyarakat yang kemudian peduli dalam penanganan COVID-19 ini jadi pemerintah saya kira tidak bekerja sendiri saya kira masyarakat juga ikut membantu terima kasih mas Jojo terima kasih Pak Johan mungkin berikutnya Bu Agita ya baik jadi memang merubah perilaku ini tidak mudah tidak usah dalam masa pandemik dalam situasi yang normal pun merubah perilaku seorang namanya perubahan itu kan sama saja dengan mengganggu comfort zone seseorang yang sudah terbiasa dengan kebiasaan kebiasaan yang lama harus berubah ini apalagi dalam situasi pandemik dimana kita harus akui situasinya memang uncertain uncertain apalagi kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan manusia jadi saya rasa ini adalah suatu situasi yang tidak normal tanda kutip dimana uncertainty itu menjadi sebuah challenge untuk mengedukasi masyarakat agar mereka mau berubah karena pandemik ini sendiri tidak pernah ada benchmarknya kita terakhir dapat pandemik kalau saya tidak salahkan sekian ratus tahun yang lalu ketika flu Spanyol dan pada saat itu media tidak seperti sekarang media sosial tidak ada jadi benchmark untuk bagaimana kita punya pola komunikasi menghadapi situasi ini itu zero jadi kalau kemudian ada banyak hal yang dilihat masih tidak sempurna masih bergerak terus ada yang bilang ambigu inconsistent ini adalah sebuah fakta yang memang harus kita terima dan saya rasa karena saya ada di dalam pemerintahan pemerintah pasti ingin yang terbaik buat masyarakatnya memang caranya ini adalah cara yang saat ini belum punya pola belum punya rujukan dan itu ya kemudian mungkin masih banyak gap yang terjadi dan tentunya kami juga akan terus memperbaiki meminta masukkan dari berbagai pihak dan juga mungkin seminar-seminar semacam ini juga bisa menjadi sebuah feedback buat pemerintah untuk kemudian melakukan improvement-improvement jadi saya appreciate dengan adanya webinar ini saya sendiri juga dapat banyak feedback dapat banyak insight ya dari Dr. Gundun dari Pak Johan Budi dan juga dari para penanya mudah-mudahan ini bisa menjadi satu yang bermanfaat untuk improvement komunikasi publik dari pemerintah terima kasih terima kasih Mbak Dita terakhir terakhir Mas Gundun monggo Mas oke terima kasih Mas Jojo ada tiga catatan terakhir saya pertama itu memang saya yakin sekali dengan modal sosial yang kita miliki apalagi secara sosiologis kita dalam masyarakat paguyuban sehingga sebenarnya yang paling penting adalah membuka jaringan komunikasi berbasis komunitas karena kalau istilah adzion itu kita masyarakat komunitarian jadi ada komunitarianisme ada semangat kekitaan yang bisa terus dipupuk untuk kemudian menghadapi pandemi seberat apapun saya pikir prosesnya yang jelas kita jangan sampai kemudian menafikan apalagi menegasikan keberadaan pentingnya komunitas sehingga saya dari awal tadi dari paparan Mas Jojo sangat berperhatian pada jaringan komunikasi berbasis komunitas baik itu pelayanan komunitas pemberdayaan komunitas dan itu kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dari cara bekerjanya pemerintah dalam kontek mengatasi pandemi yang kedua menurut saya penting untuk membangun komunikasi yang terorganisir di para pelaku komunikasi pemerintah dan pihak-pihak yang kemudian berkaitan dengan penanganan COVID-19 misalnya entah itu namanya Satgas sekarang atau apa besok-besok yang jelas ada satu tatak lelah komunikasi yang lebih terorganisir bukan hanya di pusat tetapi sekarang didorong terorganisirnya itu juga di daerah kenapa? karena setiap daerah memiliki persoalan sendiri-sendiri dan itu membutuhkan solusi yang sifatnya juga lokal kemudian yang ketiga narasi komunikasi yang lebih koheren yang lebih padu dalam konteks dimensi koherensi itu ada tiga hal koherensi materialnya koherensi strukturalnya sama koherensi karakterologis koherensi struktural misalnya konsistensi benang merah sebuah kebijakan apa yang kemudian mau pemerintah bikin dan itu kemudian benang merahnya terasa baik oleh teman-teman media maupun oleh masyarakat awam sekalipun kemudian konsistensi dari satu kebijakan pada saat kebijakan itu di-annonce ke halayak menjadi sebuah informasi publik sampai kemudian terdisaminasikan ke halayak luas ini yang disebut dengan koherensi struktural dan material kemudian yang ketiga adalah koherensi karakterologis yakni tepatnya orang-orang karakter-karakter orang yang kemudian menyampaikan itu ke halayak luas contoh misalnya tadi kasus yang tadi diskusikan Mbak Adita dan saya menanggap soal konspirasi teori di komunitas-komunitas susu seperti di pesantren dan lain-lain atau misalnya di sekolah-sekolah agama yang kemudian mindset-nya mungkin tidak sesuatu frekuensi itu kan butuh yang disebut dengan penyampai-penyampai messenger-messenger komunikator-komunikator yang tepat dengan komunikannya bahasanya Mbak Adita tadi patron dan itu memang benar gini significant others itu menjadi penting siapa yang kemudian bisa memberi pemahaman yang paling tepat dan secara psikologis lebih dekat sehingga kemudian resistensinya itu mungkin tidak terlalu besar dan saya pikir Mas Jojo dan teman-teman sekalian saya merasa bahwa komunikasi publik ini jangan dinomor sekian kan komunikasi publik adalah kunci kenapa? karena di era keberlimpahan komunikasi seperti ini pandemi ya tentu dalam satu hal itu menjadi problem kesehatan tetapi problem mendasarnya lagi adalah sebenarnya bagaimana kita mengelola informasi sehingga kemudian yang menjadi problem utama itu justru tidak terbebani oleh problem lanjutannya contohnya adalah problem komunikasi yang kemudian melahirkan sejumlah paradoks yang justru bisa menjadi problem-problem lain demikian Mas Jojo terima kasih teman-teman partisipan saya mengapresiasi kerja Mas Jojo dan tentu Pak Tantan di Magister KPI yang menghadirkan diskusi yang saya pikir relevan dan kontemporer dan mudah-mudahan sumbangsi kami bertiga sebagai panelis memberi semacam gambaran bahkan mungkin juga masukan untuk teman-teman sekalian mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum terima kasih terakhir sebagai penutup saya ingin membacakan sebuah ayat Al-Quran dalam surah Ar-Rod ayat 11 bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri jadi teman-teman hadirin semua berhasil atau tidaknya berhasil atau gagal yang penanggulangan COVID-19 selain ditentukan oleh kebijakan dan manajemen krisis yang efektif juga ditentukan oleh perilaku kita sendiri jadi marilah kita bahu-membahu berkolaborasi sehingga semoga dengan kebijakan yang tepat perilaku masyarakat yang disiplin dalam adaptasi kebiasaan baru ini pandemi COVID-19 bisa segera berakhir amin terima kasih kepada semua narasumber Pak Cuan Buri Bu Adita Airawati dan Pak Genzon yang telah memberikan ilmunya suatu keistimewaan bagi kita semua bisa menempatkan ilmu dan ilmu pada webinar ini insya Allah ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk para perserta juga terima kasih atas kehadirannya kita akan bertemu lagi dalam webinar selanjutnya yang diadakan oleh Magister KPI Winsharif Bidai Turun Jakarta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada MC Ruru yang keren terima kasih oke MC-nya memasuk yang ada problem oke ada buat penanyaan terbaik ada dua penanyaan kita akan kita akan akhiri nanti dengan foto bersama jadi teman-teman yang menanyakan absen nanti ada foto bersama yang sekali bisa akan menjadi absen tapi ada dua buku dari saya yang akan diberikan kepada penanyaan terbaik ya silahkan silahkan Mas Farid ada dua buku dari saya ini bukunya 50 kisah PR inspiratif tidak ada di toko buku jadi spesial dan pemenangnya adalah Mas Seri Binajar dan Mbak Cutin dari MITKUM Jakarta nanti bukunya akan kita kirim nanti penelitian akan menanyakan alamat teman-teman dan sebelum kita tutup kita akan melakukan foto bersama silahkan teman-teman untuk mengaktifkan kamera dari host silahkan kita foto bersama untuk kebersamaan sudah satu senyum smile satu dua tiga ada suara ada lagi silahkan ada beberapa slide satu dua mas Johan senyum mas Johan satu dua tiga selamat menikmati selamat menikmati kita kita akan bertemu di lain kesempatan semoga sehat-sehat semua stay safe dan kita akan bertemu lagi juga dalam keadaan sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati